Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dimanapun yang kalian berada Coba kembali bersama Bimin tentunya di channel youtube Hilya TV Yang pasti akan memberikan informasi terbaru terhangat Mengenai perkembangan Ayu Ting Ting dan juga kehidupan sehari-hari Diasa dari akun instagramnya Dari Patrolling Ayu Ting Disini ada salah satu sahabat kita nih Yang sedang menjelaskan mengenai ruwah pikungnya Jualan Ayu Ting Ting yang masih dibahas oleh para netizen Yang katanya Ayu Ting Ting tidak memiliki rasa prihatin Karena baju-baju bekasnya dijual Namun yang perlu diketahui bahwa Maksud dan tujuan Ayu dan juga keluarga Mengeluarkan baju-baju bekas tersebut Dananya untuk keperluan sedekah Uangnya akan disumbangkan kepada Yati Piatu dan juga para duapa Dan ini dia salah satu penjelasan dari sahabat kita Yang pastinya semoga deh didengar ya sama para netizen Bagi sahabat semua selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Duh si paling ahli berkah pada komen Bagiin aja bu, kasihin aja bu biar berkah Masuk sama saudara sendiri sama tetangga sendiri Baju bekas harus dijualin Eh tatakan standar motor Nih eh Neni Soeharti gua kasih tau Kalau lu belum tau maksud dan tujuannya apa Sebelum itulah acara bajar berlangsung Ayu Ting Ting dan keluarga udah waro-waro sama tetangga dan saudara-saudaranya Bahwa dari hasil penjualan preloop itu Buat dibeliin sembako dan dibagiin lagi Kepada orang-orang yang gak mampu di luar sana Neni Soeharti Makanya tetangga dan saudara-saudaranya Banyak yang datang dan membeli baju-baju preloop Ayu Ting Ting sebagai bentuk support Dari maksud dan tujuannya Ayu Ting Ting dan keluarga Nah Dan menurutku juga disini ada beberapa pihak yang diuntungkan Keuntungan yang pertama adalah untuk Ayu Ting Ting Karena barang-barang bekasnya Sudah bisa lebih berguna di tangan orang lain Yang mungkin juga bisa mengurangi Hisabnya Ayu Ting Ting nanti Karena barang-barang yang gak berguna di rumahnya Sudah berkurang Yang kedua keuntungannya untuk saudara-saudara Dan tetangganya bisa punya baju-baju bagus Walaupun gue rasa sih tetangga sama saudara-saudaranya Pada makmur ya Bisa beli baju baru tanpa harus beli preloop Tapi kan disini bentuk support dan dukungan Dari tetangga dan saudara-saudaranya Ayu Ting Ting Karena maksud dan tujuan Ayu Ting Ting Hasil dari penjualan yang dibagikan lagi Untuk orang-orang yang gak mampu di luar sana Yang ketiga keuntungan bagi mereka-mereka Yang gak mampu di luar sana Yang sudah menjadi target pembagian sedekah dari Ayu Ting Ting Pasti ntar ada yang komen kayak gini nih Kalau emang tujuan yang mau berbagi Kenapa gak pake duit dia sendiri sih Kenapa harus jual-jual baju bekas Kalau misalnya baju-baju bekasnya nih Kan baju bekasnya udah gak berguna Masih tetep ada dong tuh Baju yang Baju bekasnya gak berguna Tapi kan kalau misalnya dijual preloop Itu bisa jadi lebih berguna di tangan orang lain Dan bisa-bisa Bahan hisapnya masih tetep ada tuh Buat Ayu Ting Ting Buat yang tau-tau aja nih Hati-hati aja tuh Yang di rumahnya banyak barang-barang yang gak kepake Hati-hati kena hisap Dan kalau menurut gue sih Lebih baik caranya Ayu Ting Ting Seperti ini udah bagus Karena tadi gue bilang Ada beberapa pihak yang diuntungkan Dari preloop ini Tuh Kalau menurut kalian gimana? Coba komen Dulu si paling ahli berkah pada komen Bagiin aja bu Kasihin aja bu Biar berkah Masuk sama saudara sendiri Sama tetangga sendiri Baju bekas harus dijualin Eh tatakan standar motor Nih eh Neni Soharti gue kasih tau Kalau lu belum tau maksud dan tujuannya apa Sebelum itulah acara bajar berlangsung Ayu Ting Ting dan keluarga udah waro-waro Sama tetangga dan saudara-saudaranya Bahwa dari hasil penjualan preloop itu Buat dibeliin sembako dan dibagiin lagi Kepada orang-orang yang gak mampu di luar sana Neni Soharti Makanya tetangga dan saudara-saudaranya Banyak yang dateng dan membeli baju-baju preloop Ayu Ting Ting Sebagai bentuk support dari maksud dan tujuannya Ayu Ting Ting dan keluarga Nah Dan menurut gue juga disini ada beberapa pihak yang diuntungkan Keuntungan yang pertama Adalah untuk Ayu Ting Ting Karena barang-barang bekasnya Sudah bisa lebih berguna di tangan orang lain Yang mungkin juga bisa mengurangi Hisabnya Ayu Ting Ting nanti Karena barang-barang yang gak berguna di rumahnya Sudah berkurang Yang kedua Keuntungannya untuk saudara-saudara Dan tetangganya Bisa punya baju-baju bagus Walaupun gue rasa sih Tetangga sama saudara-saudaranya Pada makmur ya Bisa beli baju baru Tanpa harus beli preloop Tapi kan disini bentuk support Dan dukungan dari tetangga Dan saudara-saudaranya Ayu Ting Ting Karena maksud dan tujuan Ayu Ting Ting Hasil dari penjualan yang dibagikan lagi Untuk orang-orang yang Gak mampu di luar sana Yang ketiga Keuntungan bagi mereka-mereka Yang gak mampu di luar sana Yang sudah menjadi target Pembagian sedekah dari Ayu Ting Ting Gak kepake Ujung-ujungnya dijadiin lap Pasti ntar ada yang komen kayak gini nih Kalau emang tujuan yang mau berbagi Kenapa gak pake duit dia sendiri sih Kenapa harus jual-jual baju bekas Kalau misalnya baju-baju bekasnya nih Kan baju bekasnya udah gak berguna Masih tetep ada dong tuh Baju yang Apa? Baju bekasnya gak berguna Tapi kan kalau misalnya dijual preloop Itu bisa jadi lebih berguna Di tangan orang lain Dan bisa-bisa Bahan hisapnya Mesti tetep ada tuh Buat Ayu Ting Ting Buat yang tau-tau aja nih Hati-hati aja tuh Yang dirumahnya banyak barang-barang Yang gak kepake Hati-hati kena hisap Dan kalau menurut gue sih Lebih baik caranya Ayu Ting Ting Seperti ini udah bagus Karena tadi gue bilang Ada beberapa pihak yang diuntungkan Dari preloop ini Tuh Kalau menurut kalian gimana? Coba komen Duh si paling ahli berkah pada komen Bagiin aja bu Kasihin aja bu Biar berkah Masak-masak saudara sendiri Mata tangan sendiri Baju bekas harus dijualin Eh tatakan standar motor Nih ya Nenny Soharti Gue kasih tau Kalau lu belum tau Maksud dan tujuannya apa Sebelum itu acara bajar berlangsung Ayu Ting Ting Dan keluarga udah waro-waro Sama tetangga dan saudara-saudaranya Bahwa dari hasil penjualan preloop itu Buat dibeliin sembako Dan dibagiin lagi Kepada orang-orang yang gak mampu Di luar sana Nenny Soharti Makanya tetangga dan saudara-saudaranya Banyak yang dateng Dan membeli baju-baju preloop Ayu Ting Ting Sebagai bentuk support Dari maksud dan tujuannya Ayu Ting Ting Dan keluarga Nah Dan menurut gue juga disini Ada beberapa pihak yang diuntungkan Keuntungan yang pertama Adalah untuk Ayu Ting Ting Karena barang-barang bekasnya Sudah bisa lebih berguna Di tangan orang lain Yang mungkin juga bisa mengurangi Hisabnya Ayu Ting Ting nanti Karena barang-barang yang gak berguna Di rumahnya Sudah berkurang Yang kedua Keuntungannya untuk saudara-saudara Dan tetangganya Bisa punya baju-baju bagus Walaupun gue rasa sih Tetangga sama saudara-saudaranya Pada makmur ya Bisa beli baju baru Tanpa harus beli preloop Tapi kan disini Bentuk support Dan dukungan Dari tetangga dan Saudara-saudaranya Ayu Ting Ting Karena maksud dan tujuan Ayu Ting Ting Hasil dari penjualan Yang dibagikan lagi Untuk orang-orang yang Gak mampu di luar sana Yang ketiga Keuntungan bagi mereka-mereka Yang gak mampu di luar sana Yang sudah menjadi target Pembagian sedekah Dari Ayu Ting Ting Berupa sembako Tuh Ya Makanya jangan dilihat Dari satu sisi dulu Nih gue kasih tau Buat si Nenis Sama siswa Harti Di beberapa kejadian bencana Banyak orang nyumbang makanan Nyumbang baju Pakaian ya Yang habis duluan Apa gue tanya Nenis Harti Makanan Makanan yang habis duluan Pakaian mereka cuma ambil Selembar-dua lembar Yang penting perut mereka keisi Bisa makan pagi siang sore Nah Banyak kan Pakaian-pakaian sumbangan Yang bejibun gak kepake Ujung-ujungnya dijadiin lap Pasti ntar ada yang komen Kayak gini nih Kalo emang tujuan yang mau berbagi Kenapa gak pake duit dia sendiri sih Kenapa harus jual-jual baju bekas Kalo misalnya Baju-baju bekasnya nih Kan baju bekasnya Duh gak berguna Masih tetep ada dong tuh Baju yang Apa Baju bekasnya gak berguna Tapi kan kalo misalnya Dijual free lock Itu bisa jadi lebih berguna Di tangan orang lain Dan bisa-bisa Bahan hisapnya Masih tetep ada tuh Buat Ayu Ting Ting Buat yang tau-tau aja nih Hati-hati aja tuh Yang di rumahnya Banyak barang-barang Yang gak kepake Hati-hati kena hisap Dan kalo menurut gue sih Lebih baik Caranya Ayu Ting Ting Seperti ini udah bagus Karena tadi gue bilang Ada beberapa pihak Yang diuntungkan Dari free lock ini Tuh Kalo menurut kalian gimana Coba komen Kalo menurut kalian